Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini wow 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 kita akan mereview tentang lampu Philips ya yang ini LED ya 12 watt LED kalau disini ada gambarnya 22 watt kalau yang esensial kalau yang lampu Pijar 98 watt Ini cool daylight interlaced optics A comfort Nah ini ya Jadi ramah untuk mata Tidak silau Tapi terang Hebat kan Tidak silau tapi terang Cahayanya nyaman di mata Lebih terang untuk penerangan keluarga Anda Pilih dengan teknologi interlaced optics Menghadirkan penerangan dan kenyamanan Tidak silau dengan penerangan lebih lembut Pencahayaan lebih merata 40% Jadi didesain untuk kenyamanan mata Anda Ya ini Seperti itu Nah ini Hemat energi hingga 89% Tahan lama hingga 15 tahun Bebas bahaya ultraviolet inframerah Wah ini mantep ya Bebas dari infrared bahaya jadi ultraviolet Atau juga bebas dari bahaya Inframerah Infrared ya UV Ultraviolet Dan inframerah atau infrared Tidak dapat diredupkan Jadi ini hebatnya ya Kalau lagi Listrik lagi turun Lagi turun Itu Dia tetap terang Jadi kalau misalnya pakai dimer pun tidak bisa Jadi tetap dia dengan kondisi listrik yang naik turun Dia tetap terang Bisa nyala Beda dengan model-model lainnya Hanya untuk penggunaan dalam ruangan Ya tidak untuk di luar yang kena hujan itu ya Hanya untuk digunakan dalam rumah Lampu terbuka ya Digunakan pada rumah Lampu dengan diameter Kurang dari 3 in Jadi rumah lampu Atau fitting Yang kurang dari 3 in Berarti kurang dari 7,5 cm Hanya untuk digunakan dalam rumah lampu terbuka Bukan rumah lampu yang tertutup Ya Nah ini Kalau kita lihat Bekerja pada rentang 170 volt Dan 240 volt Bergaransi Nah ini kalau kita lihat Barangnya memang Oke banget ya Ya Ini Jadi Kelebihannya kalau saya pakai ini ya Model yang seperti ini Ini tuh gak gampang lepas Ini Sambungan disininya tuh gak gampang lepas Jadi kalau kita pakai tongkat Yang untuk lampu itu Kalau produk-produk lain Ketika kita sudah Masukkan Kita-kita copot Cekrek Ikut sininya Jatuh Wala Wala Tapi kalau ini enggak Ya ini dia bagus Ya lengket Sama-sama LED juga Cuma ini Ditarik nih ya Enggak lepas Ya Itu bedanya ya Jadi kalau misalnya kita pakai Ya kalau merek-merek lain Itu Begitu kita pakai tongkat Terus tongkatnya turun gini Ininya ikut Ya ikut Keikut Jadinya Tinggal yang listriknya itu Nah itu yang menjadi problem Mungkin nanti kita pakai tongkat lagi Ya kalau cuma 3 meter Kalau misalnya pelafonnya 4 meter Nah itu yang kadang-kadang menjadi problem Ya Jadi ya para pemirsa ini ya Ya untuk pengetahuan kita semua Kalau Ini walaupun wattnya kecil tapi terang Ya dijamin wattnya kecil tapi terang Beda dengan yang lain Ya ini juga awet juga Ya itu ya Philips ya LED ya Ya makanya kalau misalnya kayak ini 12 watt saja Ini terang Sudah untuk ruangan Sekitar 3x4 itu sudah terang Ya untuk Lebih terang lagi Kalau 14.5 Ya itu untuk baca enak itu ya Kalau misalnya untuk tidur ya Di bawahnya 12 lah ya Tapi Anyway Kalau Nggak 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 Terlalu Banyak Watt ya Nyedotnya nggak banyak Tapi terang Itu yang kita butuhkan sekarang Untuk hemat listrik Dan ini Dan ini ya 12 watt LED Lampu Philips Lampu Philips Yang Oke banget Ya Kalau untuk di rumah Recommended lah ini ya Lampu Philips Ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati